Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi di channel saya ini kita belajar bersama powerpoint dan saya berbagi gratis template powerpoint silahkan anda download di channel saya ini untuk itu saya mohon like dan subscribe nya dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti terus channel saya supaya teman-teman semua mendapatkan update-update tutorial powerpoint dan template powerpoint secara gratis dari saya halo guys selamat berjumpa kembali kita lanjutkan tutorial kali ini tentang template powerpoint untuk presentasi skripsi arsitek ini slide sebelumnya silahkan tonton di video tutorial sebelumnya ya dan download gratis template nya saya akan melanjutkan ini ke slide berikutnya ini adalah contoh skripsi yang saya download di internet yang akan saya buatkan presentasinya ya jadi kita lanjutkan ini oke saya sudah copy pola warna yang saya copy dari slide sebelumnya kita tutup ke jam ini oke saya copy kan text dulu ya supaya sama text nya kita tutup slide sebelumnya lanjut disini kita akan melanjutkan pembuatan slide untuk skripsi ini ya oke kita mulai saja saya akan insert perhatikan nanti kita akan sampai kepada membuat animasinya ya kita di tutorial ini akan membuat 3 buah slide kemudian sampai memanimasikannya ini saya edit point saya akan geser seperti itu oke kemudian kita format shape ini kita hilangkan garisnya seperti biasa kemudian filenya kita pakai gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya nah ini gambar-gambarnya yang saya siapkan saya akan pilih salah satu gambar disini misalnya ini ya seperti itu oke kemudian saya akan buat hiasan insert shape bentuk frame seperti ini ya ya nah ini untuk mengecilkannya tinggal tarik saja ini membesarkan mengecilkan ya seperti ini kemudian kita hilangkan garisnya kasih solid color kita pilih warna ini ya yang sudah kita siapkan tadi oke kita simpan ke belakang send to back kemudian text ini kita susun text huraian ini kita susun disini dulu ya seperti ini kemudian kita copykan ini 2.6 ya dari skripsi ini kita sudah sampai ke point 2.6 saya akan paste disini ini caranya gunakan paste spesial kita pilihan format text ya seperti itu kemudian ini huraiannya kita copykan juga saya akan mengambil contoh ini aja supaya cepat silahkan ya teman-teman dilengkapi sendiri textnya ini seperti cepat saja oke katur ini kasih penomoran ya seperti itu saya akan duplikat ini textnya kemudian saya simpan di bawah sini ya kemudian saya copykan text di bawah sini ini contoh saja oke nanti teman-teman silahkan ditambahin saja kalau ini kurang ya untuk contoh supaya cepat tutorialnya saya ambil 2 alinnya saja oke seperti ini slide kita yang pertama kemudian kita buat slide baru untuk slide baru saya akan memformat belakangnya dengan warna solid seperti ini kemudian saya akan insert beberapa shape satu saya duplikat dua ya saya duplikat lagi ya saya tempatkan disini saya hilangkan garisnya semua dulu kemudian kita isi dengan gambar pilih gambarnya oke satu kemudian ini juga pakai gambar insert yang ini dan ini juga kita pilih gambar juga kita ganti gambarnya seperti ini seperti ini ya teman-teman oke seperti itu kemudian textnya saya akan copy dulu dari sini paste disini oke untuk judul kita tempatkan disini kasih warna putih ya ini juga kita kasih warna putih kemudian kita atur oke jaraknya seperti itu kita langsung saja ke poin 2.7 ini poin 2.7 sekarang saya gantikan judulnya saya copy kemudian paste spesial disini paste spesial unformat text oke seperti itu seperti itu kemudian ya alineannya saya copy kan saja ya oke saya copy paste disini oke aku pulang kemudian saya duplikat lagi disini kita panjangkan textnya kemudian kita copy kan disini ya copy ini kemudian paste spesial disini ya seperti itu karena dari pdf biasanya kalau kita di copy paste seperti ini harus terkulang baris dan linianya dia gak nyambung seperti itu oke kita sudah jadi slide yang kedua simple tapi tetap elegan kita lanjut ke slide yang ketiga kita bersihkan dulu oke di slide yang ketiga saya buat ilustrasi supaya bagus ya ini hilangkan garisnya satu kita duplikat kemudian kita berdirikan dua saya akan coba sedikit mesin tentu bag ya oke kemudian saya akan membuat segi 4 kemudian lebarnya pandangnya samakan saja 6,48 oke jadi ini segi 4 bentuknya oke seperti itu lanjut kita isi dengan gambar saya mau isikan dengan gambar yang ini ini gambar yang berdiri kita carikan oke nah lihat teman-teman ini terbalik karena tadi saya rotasi ini supaya ini gambar yang mengisi shape ini tidak terbalik kita hilangkan tanda centang rotate with shape ini ya kita hilangkan nah dia sudah bentuk bentuknya kembali seperti semula fotonya oke yang ini juga kita isi picture dengan ini misalnya seperti itu kita hilangkan juga ini rotasi with shape ya oke seperti itu lanjut saya akan copy textnya disini saya paste ganti warnanya kita dulu supaya kelihatan oke sebetulnya warna ini saya mau copy kan untuk warna text saya pilih pakai dropper ambil ini oke seperti itu oke teman-teman ini kalau mau mengatur spasinya boleh seperti ini saya geser saja sekurang ya jadi dia lebih rapi oke seperti itu kemudian ini textnya kita atur sesuaikan dan kita copy ya 2.8 aja langsung kita lihat apa isinya skripsi ini oke kita ganti ini 2.8 ya sudah saya copy tadi paste spesial disini ya seperti itu kemudian urayannya saya akan copy kan mungkin 2 alinya saja dulu paste spesial disini oke kita atur lagi ya ini contoh saja kita atur ulang selamat menikmati oke kita duplikat simpan di bawah sini textnya kita kecilkan ya kemudian kita atur ulang kita ambil satu alinea lagi disini misalnya supaya ini penuh paste spesial disini kita atur ulang oke silahkan di download tempratenya gratis saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini coba kita lihat oke ini ada sedikit kita bisa geser disini oke oke sudah cukup menarik ya ini 3 slide sudah kita selesaikan kemudian saya akan buat animasinya kita langsung saja ke tab animation animation pen kita aktifkan yang pertama adalah kita akan menganimasikan gambar ini untuk menarik perhatian ya kita buat animasinya misalnya oke rise up kita pilih di atas kemudian ini start on click berhasil 1 menit biarkan segera seperti itu kemudian yang frame ini saya akan animasikan pilih fly in tapi dari kanan start nya with previous oke ada delay 0,5 seperti itu baik oke oke ya lanjut ke text nya saya mau rapihkan root text nya ini kita kasih tabulasi disini oke text kita kasih animasi misalnya ini oke wave saja start nya on click berhasil 0,25 ya seperti itu yang ini kita animasikan kita pilih coba yang crash up juga oke seperti itu start nya after previous dan durasi nya 0,75 saja kita tinggal copy kan ini pakai animation painter ke text yang di bawahnya ya seperti itu jadi kita sudah selesai animasi di slide yang pertama oke lanjut kita ke slide yang kedua saya akan menganimasikan ini dari atas ini dari bawah dan sama-sama berjalan ya kita fly in itu dari oke dari bawah bagus juga ini saya copy kan dulu kesini tapi yang ini dari atas oke yang kedua yang kedua ini start nya with previous sama-sama jadi sama-sama seperti ini oke seperti itu durasi nya saya mau naikkan ke 0,75 0,75 kemudian saya kasih bounce attack option nya kasih bounce 0,3 second yang keingin juga saya kasih bounce juga klik kanan disini attack option kita naikkan bounce nya ke 0,3 oke seperti itu ya udah pantulan ya kemudian yang ini text kita kasih tabulasi juga supaya rapi oke nah yang ini dulu kita foto kasih animasi juga kita sama-sama saja ya seperti itu strip kita pilihkan start nya with previous durasi nya 0,75 kemudian kita pilih dari oke dari bawah ke atas ya jadi 3 video ini apa 3 foto ini di animasikan bersama-sama ya seperti itu baru kita text kita animasikan subjudul dulu kita pilih kita pilih drop seperti itu cuma ini terlalu panjang jadi 0,25 saja karena banyak drop nya seperti itu oke kita lanjut dengan urayan ini text urayan kita pilih stretch kita lihat kita lihat straight ini oke seperti itu durasi 0,5 start nya after previous kita tinggal copykan saja ini ke text yang di bawahnya oke lanjut ke slide yang ketiga slide yang ketiga harus satu-satu saya akan animasikan ini dulu dari kiri kemudian ini dari atas dan ini jump kita lihat fly in dari kiri oke on click start nya durasi nya satu menit sengaja agak panjang sedikit kita kasih efek option bonds seperti itu oke kemudian disusul oleh ini fly in dulu tapi dari atas ke bawah durasi nya start nya after previous kemudian durasi nya satu menit kita kasih efek option bonds seperti itu kemudian ini kita kasih basic jump oke jadi start nya after previous kita coba satu dua muncul oke lanjut kita ke text nya text ini tentu bebas saja ini hanya contoh saya kasih jump dan ini start nya on click durasi 0,5 saja kemudian ini orain ini kita pilih wave oke tapi dari kiri ke kanan oke kita copy kan ini start nya after previous saja setelah text ini warna ini ya maksudnya kita copy kan ke bawah dan ini kita pilih arahnya dari kanan ke kiri oke jadi seperti itu ya teman teman mudah sekali kita membuat slide yang cantik ya yang penting tahu cara membuat tata letaknya sehingga ini semua enak dilihat silahkan nanti di download template ini saya kasihkan gratis mudah-mudahan membantu adik-adik yang sedang kuliah di arsitek khususnya walaupun sebenarnya ini boleh digunakan untuk yang lain misalnya yang bisnis yang manajemen yang kedokteran dan lain-lain atau dipakai oleh instansi juga ya rekan-rekan ASN atau PNS dimanapun berada silahkan kalau akan membuat presentasi tinggal download ini kemudian kita roba aja isinya ya penting layoutnya sudah dapat saya membuatkan secara gratis ini semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati